Intro Nah jadi tantangannya ini apa nih Ustadz? Tantangan di dalam ekonomi syariah Kita tahu sekarang ini kita berada di Indonesia Jadi jumlah penduduk di Indonesia itu mayoritas muslim Ini sebenarnya potensi yang besar untuk pengembangan ekonomi syariah, ekonomi Islam Namun dari indikator yang ada itu menunjukkan bahwa market share keuangan syariah kita itu masih relatif kecil Yaitu masih berkisar 10,11% Artinya bahwa yang memanfaatkan perbankan atau keuangan syariah itu baru sekitar 90,89% Jadi masih di dominasi oleh konvensional Ini sebuah tantangan Padahal kita mayoritas gitu Nah kemudian apa yang menyebabkan market share kita ini sangat kecil Di antaranya adalah literasi keuangan syariah kita itu masih kecil Masih berkisar 12,12% ya kalau tidak salah Itu artinya dari 100 orang yang disurvey Baru sekitar 13 orang yang paham terhadap ekonomi Islam Nah ini satu tantangan sendiri bagi kita umat muslim Terutama bagi para mubalik lah ya Bisa menyampaikan kepada umat, kepada jemaah tentang arti pentingnya fikih muamalah gitu Agar kita bisa melakukan transaksi-transaksi sesuai dengan ekonomi Islam Nah kira-kira itu tantangan yang kita hadapi Terima kasih telah menonton